Kelas 10 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 62 bagian task ketiga yaitu membaca dan memutuskan bagian A nya ya Nah disini ada petunjuknya pelajarilah dua infografis mengenai kesehatan mental dan kesehatan fisik di bawah ini Nah ini dia tips untuk menjaga kesehatan mental ya tips for taking care of your mental health Nah yang pertama berbicara lah ke seseorang yang kamu percayai talk to someone you trust Yang kedua luangkan waktumu sebentar untuk fokus kepada dunia di sekitar kamu ya Berikutnya yang ketiga take care of your physical health Jaga kesehatan fisik kamu Nah jaga kesehatan fisik do activities that you enjoy lakukan aktivitas-aktivitas yang kamu senangi Kemudian tell yourself that everything will be fine Yakinkan diri kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja Itu dia gambar 315 tips untuk menjaga kesehatan mental Kemudian kita lanjut pada gambar 316 7 kebiasaan sehat untuk mengurangi berat badan Yang pertama Ini yang always think positively Selalu berpikir positif Kemudian don't skip breakfast Yaitu jangan abaikan maka sarapan pagi ya Nah kemudian drink water when you wake up Minum air ketika kamu bangun tidur Jadi aktivitas pertama yang kamu lakukan setelah bangun tidur adalah Minum air satu atau dua gelas Kemudian make lunch your biggest meal Jadikan makan siang kamu itu adalah makan yang terbesar Maksudnya porsinya yang terbesar diantara makan-makan yang lain Bisa breakfast makan pagi atau makan malam Nah lunch ini atau makan siang inilah yang paling banyak porsinya Kemudian prioritize good sleep Prioritaskan tidur sehat Nah jadi tidur sehat itu Waktunya sekitar 8 atau 7 jam satu hari Jangan begadang Kemudian don't eat too close to bedtime Jangan makan Jarak waktu makan antara Jarak waktu antara makan dan tidur itu jangan terlalu dekat Jadi seandainya kamu tidurnya jam 8 malam Maka makannya sebelum jam 6 Jadi ada jarak waktu antara makan dan tidur Kemudian move everyday Bergerak tiap hari Lakukan aktivitas fisik Nah itulah 7 7 kebiasaan sehat untuk mengurangi berat badan Nah kemudian kita masuk kepada Decide if the statement Putuskan jika pernyataan-pernyataan berikut adalah benar atau salah Berdasarkan infografik yang diatas Nah ini infografik A yaitu digambar 3.15 nya Ya ini infografik A namanya Ya ini dia ya Mental health Yang pertama Aktifitas berikut ini bisa menjaga kesehatan mental kamu Apakah benar Ya true Atau salah False Nah ini dia Yang pertama adalah Engross Ya yourself Shortly with what is around you Ya Enikmati Diri anda dengan apa yang Ada yang di sekitar Apakah itu benar Memang benar Itu adalah Benar sekali Ya ini dia True itu Kemudian Yang kedua Remind yourself That something can go wrong Yakinkan diri kamu itu Ada sesuatu yang akan Salah Atau Ya Tidak baik-baik saja Apakah itu benar Tentu tidak Karena Di dalam Untuk kesehatan mental ini Kita harus Meyakinkan diri kita sendiri Bahwa Everything will be fine Semuanya akan baik-baik saja Kemudian Mind your bodily Well being Itu adalah Apa namanya Jaga 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 Kesehatan Kamu Tubuh Tubuh Ya benar itu ya Kemudian Masuk kepada Infographic B Aktivitas berikut Bisa Menjaga Menurunkan Keberat badan Menjaga Keberat badan Apakah benar Atau salah Yang pertama Miss Your morning Morning Meals Ketinggalan Atau tidak Makan pagi Itu salah ya Kita harus selalu Makan pagi Kemudian Abaikan Minum air Ketika Kamu bangun Dari tidurmu Itu juga Salah Kita harus Ini dia Kita harus Minum air Drink water When you Wake up Berikutnya Have a big portion For your lunch Porsi makan siang Kamu itu Harus besar Benar Itu harus Paling besar Di antara Baik Di antara Makan pagi Siang Dan malam Porsinya Yang terbesar Adalah makan Siang Nah itulah Untuk kali ini Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa